Menturnya sehingga kamu merasa itu berapa? Mungkin kemarin PPKM Udah gitu Ditambah juga Apa namanya Di rumah terus kan Terus biasanya ada kegiatan terus gak ada Terus trigger yang paling triggernya itu adalah Pas dateng ke Collab Youtube seseorang Pas ditanyanya tuh aneh-aneh gitu Itu bener-bener yang aduh gue gak nyaman banget nih Kamu gak ngomong kalo kamu gak nyaman Enggak, profesional aja Paling aku Profesional aja Profesional menurut kamu udah dengan menjawab semua pertanyaan Walaupun itu kamu gak nyaman Iya Karena kan semua kerjaan pasti ada resiko sih Semua pekerjaan Mungkin itu resikonya kali ya Pekerjaan kamu apa itu sebenernya Yang beresiko itu Pekerjaan sebagai Harus endorsement Terus endorsementnya kadang ada yang Pake ini ya Posenya gini ya Gitu Jadi dengan orang yang menangkap image kamu Dan endorsement yang kearah sesuai dengan image Dan follower kamu Itu yang Jadi kamu harus mencitrakan sesuatu yang berbeda sama diri kamu Dan sekarang Kedepannya kamu mau ngapain? Kedepannya aku mau jadi berliana aja Mau berliana? Walaupun itu resikonya secara ekonomi Akan Berbeda dengan yang Kalo kamu tampil terbuka Rejeki gak kemana Rejeki gak kemana Bahagia tuh susah banget ya Bahagia tuh susah Bahagia tuh susah Aku sehari waktu ngamain tuh dapet uang 30 ribu itu bahagia banget Makanya aku mikir kayak Pada saat orang ngasih 2 ribu perak ke aku gitu Mereka gak tau aku mungkin lebih bahagia dibandingin orang yang ngasih gitu Oh my Kita masih ngobrol ya sama berliana Kita panggil lagi satu perempuan lagi untuk kita ajak ngobrol Dia ini adalah perempuan yang berprestasi ya Yang wakil Indonesia diajang pemilihan putri gitu Tapi dia juga pernah mengalami titik yang gak enak ketika mengalami cyber bullying Kita lihat dulu profilnya Jolin Mary berikut ini Jolin Mary Halo Hai Wah Kalau putri ya berdiri dan posenya Aduh terima kasih Silahkan duduk Jolin Terima kasih banyak loh udah diundang Jolin adalah runner up putri Indonesia First runner up ya Terus abis gitu kamu peringkat ke 8 Miss International Betul Di Jepang tahun 2019 Wah luar biasa ya Terima kasih Kak Sekarang kamu bayangkan kegiatannya apa Jolin Sekarang kegiatannya lebih ke sosial sih Lebih ke sosial Bisnis Terus kegiatan organisasi juga Oke Kamu bener gak sih awalnya tuh kamu sebenernya Lebih tertariknya juga untuk ikut ini ya Asian top model gitu Yang kayak gitu gitu model bukan yang pageant justru Betul Kak? Enggak juga sih Kak Sebenernya kalau misalkan kita ngomongin masalah passion Sebenernya tuh pageant, pageantry ini sendiri tuh kayak bukan field aku awalnya gitu loh Aku lebih kayak yang pengen kerja biasa lah gitu Just become an ordinary people Terus Tapi ketika umur 14 tahun kamu ikut ngurusin pageant gitu ya? Kalau gak salah Itu Ditawarin malah menang juara 2 Itu jadi waktu itu kakak sepupu aku yang ngatur Tapi ternyata memang dari si TV nya itu ngeliatnya loh kok malah kamu jadi komite gitu Kamu kenapa gak jadi Kayak gue jadi peserta Justru malah kakakku yang diomelin gak? Hahaha Itulah awal bulanya ya Tapi ada berita nih yang kita mau tanya kita mau klarifikasi ke Jolin Coba kita buka Google Tentang dia melaporkan 2 akun fan base nya Ada 2 akun fans Salah satu gitu ya Karena dianggap melakukan cyber bullying kepada kak Mo Jolin Ini ceritanya seperti apa kasusnya sampai dimana Betul kak ini membuat hubungan kalian di dalam itu juga menjadi gak enak Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana Tetap di rumpi Terima kasih